Halo Sob, balik lagi sama gue Sob Hari ini gue mau jariin kalian Sob Gimana cara merubah di VR8 channel Bisa tampil 10 channel Sob Oke, jadi sebelum gue kasih tutorialnya Seperti biasa, gue mau kasih sedikit info ke kalian Sob Kalau disini gue juga menjual produk-produk CCTV Yang gue jamin harganya miring Harganya bersaing Dan kualitasnya juga yang bagus Original Terus info lagi buat kalian Kalau kalian ingin bergabung menjadi mitra dengan kami Menjadi reseller Kalian komentar aja di bawah Sob Pastinya banyak keuntungan ketika bergabung menjadi reseller dengan kami Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk menu-nya ya Sob Langkah pertama Kita hitung dulu nih ya Kameranya ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan ya Total ada delapan kamera nih Gimana cara ngitung lebih pastinya nih Ini gue buat disini multi screennya Gue ganti dulu Empat Perempat Lihat ya Kan di atas ada empat Di bawah ada empat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Total ada Delapan kamera Nah Ini yang unik dari DVR Vision Itu Kalian coba dulu ya Masuk ke main menu Klik kanan Masuk menu Isi pattern Isi pattern Terus Pilih yang kamera Nah pada saat kalian pilih kamera Lihat Itu disitu ada tulisan Aktif Ini ada IP address kameranya Jadi Kalau kalian mau tambahin Jadi 10 channel Tadi kan total udah 8 Itu kamera yang analog Pakai ini DVR ya Kalian ya Ini unik Bisa kalian Bisa menambahkan Maksimal IP kamera Number 2 Maksudnya Bisa menambahkan IP kamera Dua unit Dua piece Nah Nah ini gue mau kasih ke Kalian Contoh satu Aja gue tambahin ya Berarti kalau Biasanya kan normalnya Kalau kita belinya 8 channel Yaudah Kita mentok di 8 channel aja Udah itu Gak bisa nambah lagi Kalau mau nambah lagi Nanti kata penjualnya Harus Ganti DVR yang 16 channel Jangan mau ditipu Sama marketing yang kayak gitu Ternyata Kalau yang equation Yang seri Haki-hi Bahkan yang seri Di bawahnya pun Bisa kok Nambahin IP cam Jadi buat kalian Yang pembeli Kalian juga harus smart Kalian keluar duit Lebih banyak Padahal kalau kalian beli IP kamera Satu biji aja Udah murah Satu piece Lebih murah Ketimbang kalian ganti DVR lagi Nah oke Jadi pada saat Tampil kayak gini Kita coba Satu tambahin ya Sob Aku kasih Contoh ke kalian Tambahin satu aja Gak bisa banyak-banyak Ini ya Pilih yang paling bawah Aku tambahin Passwordnya Edit dulu Passwordnya Diisi sesuai IP Kamera kalian ya Oke Pastiin dulu Bener Klik oke Klik oke Oke Kalau udah tampil kayak gini Nah kalian lihat nih Disini ada warna biru kayak gini Itu artinya statusnya Udah play udah on Itu udah bisa digunain Kalian tinggal back aja Nah Liat Sekarang kalian hitung Ada berapa Kita hitung bareng-bareng deh Kita hitung bareng-bareng Ada berapa total kameranya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Oh Satu kamera lagi bertambah Dan bisa ditambah satu lagi Jadi totalnya ada sepuluh Ya jadi kalian buat yang pembeli Mesti Teliti Atau mesti lebih smart Dalam membeli Membaca spesifikasinya Supaya kalian Ketika Nanti pengen Tambah kamera Cuma nambahnya Nanggung lagi Cuma satu atau dua Ternyata ini bisa Nggak perlu ganti di VR Nanti kalian Kalau kalian Nggak punya pengetahuannya Teknisinya juga Nggak punya pengetahuannya Marketingnya juga Nggak punya pengetahuannya Akhirnya Solusinya Disuruh beli di VR yang baru Itu akan Merugikan kalian Secara keluar duitnya Lebih banyak Ketimbang kalian beli IP kamera Satu atau dua aja Nah oke Saya menjadi segitu dulu Video tutorial dari gue Gimana yang cara Menambahkan Channel Dari 8 channel Menjadi 10 channel Oke sob Jadi seperti biasa Kalau kalian ada pertanyaan Tentang dunia CCTV Kalian komentar aja Di bawah sob Dan kalau kalian Ada bingung Atau pengen request Merk lain Yang mau gue membuatin Videonya Kalian komentar aja Di bawah sob Thank you sob Orang pintar Cek harga dulu Sebelum belanja Cek CCTV Grossier Dotcom Aja Selamat menikmati selamat menikmati